Halo semuanya, selamat datang di Youtube channel Dapur Eta Hari ini aku mau bikin kuah bakso yang enak banget juga dengan sambelnya Resep ini aku dapet dari penjual bakso yang laris banget dagangannya Dan pemilik usaha itu emang baik banget Jadi dia bersedia untuk share resep rahasia kuah bakso yang enak banget Di sini ada 1 buah sum-sum tulang sapi lengkap dengan tetelannya supaya lebih gurih Lalu bumbu-bumbu yang kita pakai adalah bawang putih 8 siung itu dihaluskan Juga ada merica 1 sendok teh, garam 1,5 sendok makan dan kaldu sapi 2 sendok teh Juga kita pakai jahe 1 ruas Lalu untuk bahan tambahannya kita pakai bawang goreng, juga daun bawang dan seledri Sumsum tulang sapi dan tetelannya direbus dulu dengan air secukupnya Untuk membersihkan lemak-lemaknya Nyalakan api sedang, lalu kita rebus sampai mendidih Sambil menunggu rebusan sum-sum tulang sapinya mendidih Kita siapin bahan-bahan yang lain Bawang putihnya kita ulek dulu juga jahenya sampai halus Masukkan juga garam, merica dan kaldu bubuk ini Nah ini air rebusannya sudah mendidih Ini airnya kita buang karena keruh dan banyak lemak-lemaknya yang sudah keluar dari sum-sum tulang sapi Lalu kita ganti dengan air bersih Kita rebus lagi sum-sum tulang sapinya dengan air yang baru Di sini aku pakai 4 liter air, aku sengaja bikin agak banyak untuk dibuat tutupan juga Ini kita rebus sampai mendidih Bumbu-bumbu yang kita haluskan tadi Kita tumis dengan sedikit minyak sampai matang dan harum Setelah itu bumbu-bumbu ini kita campurkan ke dalam air rebusan tulang sapi Kita aduk supaya rata Kita rebus lagi sampai airnya mendidih Dan airnya berkurang sepertiga bagian Supaya air kaldu sapinya ini benar-benar jadi Ini air kaldu sapinya sudah jadi Dan tadi sudah mendidih dan aku sudah matikan kompornya Dan kita harus tes rasa dulu ya teman-teman Supaya kalau ada bumbu yang kurang bisa kita tambahkan Pada saat kita mau makan Kita ambil aja secukupnya Kuah sum-sum tulang sapinya Lalu kita panaskan Dan sisanya bisa kita simpan Kita nikmati bersama-sama dengan bakso yang sudah kita bikin sebelumnya Kita tambahkan daun bawang dan daun seledri Dan kita taburkan bawang goreng Ini udah ku coba dan rasa kuah bakso nya itu enak banget teman-teman Sekarang kita akan membuat sambelnya Kita hanya memakai dua bahan aja Cabai merah yang kecil 250 gram atau 1,4 kilo Dan garam 2 sendok makan Cabai merah dicuci bersih Dibuang bagian yang rusak atau yang busuk Juga dibuang tangkainya Cabainya kita rebus dengan air yang dicampur dengan garam 2 sendok makan Diaduk supaya garamnya cepat larut dan tercampur rata Masak cabainya sampai airnya mendidih dan cabainya mateng Setelah cabainya mateng Angkat lalu kita tiriskan Sekarang cabainya kita blender Kita tambahkan sedikit air Supaya blendernya bisa muter Kita blender cabainya sampai sedikit halus Sebenarnya ini pakai ulekan juga boleh ya teman-teman Kalau nggak mau pakai blender Tuang cabai yang sudah dihaluskan ke dalam mangkok Dan sambelnya siap dinikmati Sambel ini rasanya mantep banget teman-teman Pas banget kalau kita padukan dengan kuah bakso yang tadi sudah kita buat Sambel ini juga cocok untuk masakan-masakan yang lainnya Misalnya soto atau makanan-makanan berkuah lainnya Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini